Intro Selamat sore pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Ibu, dan rekan saya. Ya, dan saya Prisa Somodatu. Pemirsa sebelum membahas terkait rekomendasi dan harga saham serta komoditas, seperti biasa setiap hari Selasa, kami akan menghadirkan perbincangan bersama InfoFesta yang kali ini akan membahas seputar nilai aktifa bersih Reksadana Syariah hingga April 2019. Ya, pemirsa pergerakan indeks harga saham gabungan yang fluktuatif sejak Februari hingga April 2019 ikut menekan pertumbuhan dana kelolaan instrumen investasi Reksadana Syariah. Ya, Reksadana Syariah tercatat mengalami penurunan dana kelolaan paling dalam Rp1,16 triliun dari Rp10,65 triliun menjadi Rp9,49 triliun. Tekanan aksi jual yang melanda indeks harga saham gabungan atau IHSG sejak bulan Februari hingga April 2019 kembali menekan pertumbuhan dana kelolaan atau aset under management instrumen investasi Reksadana Syariah berbasis mata uang rupiah. Data InfoFesta menyebutkan jumlah dana kelolaan atau aset under management Aum Reksadana Syariah per April 2019 mengalami penurunan hingga Rp341,94 triliun bila dibandingkan dengan bulan Maret 2019. Aum Reksadana Syariah turun dari Rp28,05 triliun menjadi Rp28,4 triliun. Dana kelolaan Reksadana Syariah tercatat mengalami penurunan paling dalam sebesar Rp1,16 triliun dari Rp10,65 triliun di bulan Maret menjadi Rp9,49 triliun di April 2019. Diikuti Reksadana campuran Syariah turun Rp359,71 miliar rupiah kemudian Reksadana pendapatan tetap Syariah juga turun sebesar Rp253,53 miliar rupiah dan Reksadana terproteksi Syariah turun Rp61,24 miliar rupiah. Sementara itu Reksadana pasar uang Syariah masih mencatatkan pertumbuhan dana kelolaan paling tinggi di bulan April dengan kenaikan sebesar Rp7,85,3 miliar rupiah menjadi Rp5,31 triliun. Tim Liputan IDX Channel Ya, pemerintah untuk membahasnya lebih jauh terkait dengan dana kelolaan investasi di Reksadana saham khususnya yang Syariah dan secara umum Reksadana saham Syariah sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Owan Hendrayana Head of Investment Research dari InfoFesta. Halo Pak Owan, selamat sore. Ya, ini dana kelolaan dari Reksadana Syariah April 2019 mengalami penurunan paling dalam. Itu penyebabnya apa Pak? Ya, memang pada bulan April ini IASG, indeks sahamnya terjadi koreksi dan pada Reksadana Syariah ini berbeda dengan yang pada konvensional. Pada konvensional, trennya pada April kemarin ketika terjadi koreksi justru investor melakukan top-up atau subscription. Sementara pada Reksadana Syariah saya lihat tidak terjadi. Sebenarnya bukan karena redemption turunnya, lebih karena portfolio-nya memang turun. Jadi kalau secara rata-rata, kalau kita berkaca kepada CII misalnya, Jakarta Islamic Index, ini memang jatuhnya salah satu yang lebih dalam dari IASG ya. Jadi ini yang menyebabkan dana kelolaan Reksadana Syariah ini turun hampir 10% kalau nggak salah ya. Oke, lebih karena fluktuasi dari pergerakan IHSG-nya, begitu karena kita lihat pergerakannya itu fluktuatif sekali dari bulan Februari sampai dengan April, begitu ya, dengan ramai juga aksi jual yang dilakukan oleh investor asing terutama ini Pak Owan. Anda melihat lebih kepada karena pasarnya sendiri yang sedang tertekan atau karena ada hal lain begitu? Ya, saya melihat lebih kepada sentimen pasar sebenarnya. Jadi memang saham-saham yang bisa dimasuki oleh Reksadana Syariah itu kan otomatis yang non-haram ya. Jadi yang saham perbankan jelas tidak bisa. Jadi fokusnya biasanya saham-saham syariah ini fokusnya ke infrastruktur, lalu consumer goods, lalu juga properti dan konstruksi. Dan kebetulan saham-saham ini salah satu yang jatuh paling dalam pada bulan April kemarin. Jadi ya di satu sisi memang untuk Reksadana Syariah boleh dibilang lebih tidak terdiversifikasi dibanding yang konvensional, terutama dari bagian keuangan tadi. Apakah ini juga menandakan bahwa minat investasi khususnya di Reksadana berbasis syariah ini cukup rendah atau seperti apa? Karena kan banyak yang mengalami penurunan, tapi kenapa yang basisnya syariah yang paling dalam? Ya saya rasa kalau minat rendah tidak juga ya, karena justru dibanding konvensional mungkin syariah jatuhnya tidak lebih tipis mungkin dibanding konvensional. Dan meskipun yang saham turun, tapi jenis lain ini masih menarik minat investor. Terutama yang ada yang pasar uang naik cukup tinggi, dan juga ada yang baru dari DINFRA. Jadi yang dana investasi infrastruktur ini ada yang syariah, dan ini salah satu yang menolong sehingga dana kelolaan di April tidak jatuh terlalu dalam. Ya itu dia, dana investasi real estate dan juga ada efek beragun aset ya Pak, ini mengalami kenaikan juga cukup signifikan begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kondisi seperti ini, Pak Wan, Anda melihat dengan dana kelolaan yang secara umum turun sekitar Rp340 miliaran untuk reksa dana syariah begitu. Lebih tertarik yang mana? Akhirnya market melihat yang syariah atau yang konvensional Pak? Saya rasa untuk syariah tetap ada pangsa pasarnya ya. Jadi otomatis asuransi syariah, dana pension syariah, dan pengembang syariah juga, mereka akan fokusnya adalah menjual ke produk-produk syariah. Dan saya lihat di beberapa marketplace pun yang menjual reksa dana online, sekarang sudah mulai menawarkan produk-produk berbasis syariah. Jadi saya lihat ke depannya pun saya yakin ini akan semakin terbuka lebar, dan meskipun sekarang secara persentase belum sampai 10%, karena dalam kelolaan total sekitar 490 kemarin, dan syariah ini baru sekitar 28, belum sampai 10%, tapi saya yakin peluangnya masih terbuka lebar sekali untuk ini bisa meningkat. Nah dari dana kelolaan reksa dana saham yang tercatat mengalami penurunan paling dalam, sebenarnya impactnya untuk para investor mengenai dana kelolaan yang turun dalam ini apa Pak Wawan? Ya, otomatis untuk investor yang masih bertahan ya akan mengalami kerugian, tapi harap dicatat bahwa ini kerugiannya sepanjang belum dicairkan, masih di atas kertas saja. Karena kita masih punya harapan sangat besar bahwa ISG akan rebound di tahun ini. Kita bisa lihat hari ini ketika KPU tadi pagi ya, sudah mengumumkan pemenang Pilpres, hari ini indeks langsung merespon dengan positif. Saya lihat katalis positif ini bisa berlanjut dalam jangka pendek paling tidak, karena memang masih ada langkah lain, tapi untuk syariah bisa kembali lagi, paling tidak menjadi positif dari dana kelolaannya yang saham, memang masih menunggu dari pasar global juga, terutama dari perkembangan perang dagang, lalu juga suku bunga di Amerika Serikat akan berpengaruh ke dalam negeri juga, harga komoditas juga berpengaruh. Jadi saya melihatnya untuk investor long term, sebenarnya koreksi saat ini bisa dimanfaatkan untuk mencicil membeli, untuk masuk. Tapi untuk investor jangka pendek ya, kita lihat sendiri seperti tren yang terjadi, investor lebih tertarik untuk menempatkan pada pasar uang syariah. Karena justru pada pasar uang, yang syariah sedikit lebih tinggi daripada kontrasional. Yes, karena kita lihat pasar uang ada kenaikan sekitar 785,3 miliar rupiah, menjadi 5,31 triliun rupiah. Strateginya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX Channel. Kembali di IDX Channel, Pemirsa dan Kai masih berbincang bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research Info Vesta. Baik, Bapak Wawan, kita lanjutkan kembali. Tadi memang di antara beberapa jenis reksadana syariah tadi mengalami tekanan ya dari periode April. Tapi ada satu juga yang masih menjadi pilihan bagi investor adalah di reksadana pasar uang syariah. Nah ini juga terjadi hal yang sama, di yang konvensional. Apa sih sebenarnya yang menjadikan pasar saham khususnya yang untuk saat ini istimewa dibandingkan dengan jenis reksadana lainnya? Ya, untuk pasar uang karena dia adalah jangka pendek, kebanyakan ke deposito syariah, sehingga relatif sangat aman. Dan ini dimanfaatkan oleh para investor untuk parkir dana dulu. Apalagi mungkin sambil menunggu keputusan dari bilpres ya di MENI. Jadi banyak, saya lihat banyak investor yang masih ragu-ragu atau wet and see, kebanyakan tahan dulu masuk ke yang saham, lebih baik ditempatkan di pasar uang dulu. Saya melihatnya mungkin setelah sudah ada kepastian seperti hari ini, sebagian dari pasar uang bisa saja nanti pindah ke yang jenis lain, baik itu saham maupun pendapatan tetap. Jadi Anda melihat bahwa dana kelolaan dari reksadana berbasis syariah tadi itu kan mengalami penurunan. Apakah karena dampaknya juga keluar dari jenis reksadana tersebut dan beralih ke pasar uang? Kalau keluar saya tidak melihatnya sih, lebih karena fokus kepada penurunan nilai portfolio saja. Sementara yang pada pasar uang justru ini fresh money. Oh justru lebih ke fresh money ya, yang mendorong kenaikan. Betul, justru tertolong dengan adanya investor yang investasi meskipun karena masih wet and see, dia tempatkan dulu pada pasar uang. Itu dia, karena cukup besar, 785 miliaran begitu Pak Awan, ini kan jadi dana segar yang masuk juga. Tapi kenapa akhirnya ini bicara mengenai dari kondisi yang market, Anda katakan tadi masih wet and see begitu ya. Akhirnya jangka pendek juga menjadi pilihan. Karena kalau kita bicara mengenai pasar modal, hal yang sama juga tengah terjadi saat ini mereka menginvest untuk hit and run misalnya, jangka pendek sekali Pak. Iya, karena saya melihatnya investor masih melihat akan banyak fluktuasi ya, paling tidak ketiga bulan ke depan. Hari ini kita sudah menerima kepastian pemenang invest, namun masih ada jendela untuk pasangan 02 untuk menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Ini kalau itu terjadi, kita akan menunggu sampai akhir Juni untuk benar-benar mendapatkan kepastian. Lalu nanti setelah itu pun masih akan ada beberapa faktor lain, misalnya nanti pembentukan kabinet akan dilihat seperti apa. Lalu yang masih sangat menjadi momok bagi para investor adalah bagaimana kelanjusan dari perang dagang tadi. Apakah suku bunga di Amerika akan naik atau tidak. Ini akan pengaruh ke dalam negeri. Apalagi kalau kita bicara syariah, ini banyak juga dalam investasi dalam sektor komoditas. Jadi ini harga komoditas yang sekarang masih fluktuatif, ini akan sangat dipantau oleh investor. Jadi kalau untuk memitigasi dari hal tadi, ya paling aman memang pada pasar uang dulu. Baik, jadi kalau mau berinvestasi di reksadana saat ini, ya pilihannya adalah pasar uang. Untuk investor jangka pendek ya, yang tidak menghendaki ada fluktuasi kerugian gitu ya, pasar uang paling aman. Tapi cukup tinggi tidak gain yang diperoleh Pak Wawan jika kita ingin berinvestasi di reksadana, mengambilnya jangka pendek atau dengan strategi tersebut, dengan kondisi yang Anda sudah paparkan tadi. Saya rasa untuk tinggi atau tidak relatif ya, kalau kita benchmarknya adalah deposito, otomatis yang pasar uang saat ini lebih tinggi dari deposito, itu lebih menarik. Jadi year to date, sampai tanggal 20 ini beberapa yang tertinggi itu rata-rata yang pasar uang sekitar 2,5 persen. Ini jauh lebih tinggi dari rata-rata deposito yang syariah. Oke, baik. Berarti memang bisa menjadi alternatif pilihan investasi khususnya reksadana syariah, begitu tidak jauh berbeda dengan yang konvensional. Nah, dengan kondisi market yang Anda katakan faktor global, kemudian di dalam negeri juga menanti, apakah dari pihak yang tidak menjadi pemenang begitu dalam Pilpres kali ini untuk melakukan masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi, kan berarti ada rentang waktu lagi yang dibutuhkan. Anda melihat ini akan mature atau stabilnya itu mulai kapan Pak Wawan? Iya, sebenarnya kalau kita bicara spesifik pada saham, kalau kita lihat 10 tahun terakhir, dengan berbagai alasan, rata-rata ISG selalu terkoreksi pada Mei sampai dengan Oktober. Itu umum. Oh, sorry, Agustus. Agustus ini trennya adalah terkoreksi. Nanti setelah masuk ke September-Oktober, biasanya akan mulai rebound. Dan kalau tahun ini, pertepatan juga kalau Oktober adalah dengan pelantikan Pak Jokowi nanti ya, itu pada bulan Oktober. Dan kalau kita berkaca kepada 2014, itu juga sama. Ketika Oktober dilantik oleh Presiden, ini ISG langsung bisa mulai katalis positif jadi kuat sekali untuk naik. Saya melihat baik konvensional maupun syariah akan sama-sama terpengaruh, karena syariah ini juga banyak investasi pada sektor infrastruktur konstruksi. Ini otomatis akan sangat diuntungkan, mendorong juga ketika program-program yang saat ini sudah ada, itu terus dijalankan. Jadi kalau kita ingin berinvestasi, khususnya di reksadana saat ini, ini momen yang tepat atau seperti apa? Karena kan banyak yang menilai juga bahwa saat ini kan harga lagi diskon di pasar modal. Nah, kalau investasi reksadana juga demikian tidak apa, Wawan? Sama. Jadi untuk reksadana, karena dia investasi pada saham, ketika saham yang dia investasikan valuasinya relatif murah, ya otomatis reksadananya jadi, quote-unquote, jadi ikutan murah begitu ya. Jadi saya tetap sarankan untuk investor diversifikasi, jadi boleh masuk ke saham sekarang, tapi porsinya jangan terlalu besar juga. Yang terbesar tetap pada pendapatan tetap atau pada pasar uang saat ini. Nanti kalau mau shifting, rebalancing menuju ke saham, lebih baik kita menunggu September atau Oktober. Oh, gitu. September dan Oktober. Nah, bagi manajer investasinya bagaimana, Wawan? Anda katakan ada beberapa underline, karena ini berbasis syariah, mengandalkan komoditas, sementara pasarnya pun saat ini juga masih belum bisa dikatakan baik begitu dari sisi harganya. Ini bagaimana? Apakah akhirnya mereka mencoba mencari lebih kepada sektor lain misalnya? Ya, tentu saja banyak pilihan saham ya, karena syariah cukup banyak. Dari 500-an saham, mungkin sekitar 200 lebih itu menjadi saham syariah yang bisa dipilih. Jadi, di dalamnya pun ada beberapa saham yang defensif seperti itu. Jadi, mungkin saat ini fund manager bisa shifting ke saham-saham yang defensif. Contohnya, biasanya dari saham consumer goods seperti Union Lever, lalu Indofood, itu biasanya dikolongkan sebagai saham defensif. Ketika indeks terkoreksi, dia tidak terlalu dalam jatuhnya. Sementara bisa ke situ dulu, fungsinya untuk apa? Agar ketika indeks terkoreksi, jatuhnya tidak sedalam indeks yang diharapkan. Oke, tapi Anda melihat peluang kejatuhan dari indeks harga saham kebun, kan hari ini rebound nih, masih terbuka lebar tidak? Paling tidak untuk jangka waktu, yaitu 3 bulan ke depan tadi. Saya rasa fluktuasi masih bisa terjadi lagi, karena perang dagang ini masih cukup panas. Dan kita juga harus masih menunggu juga apa yang akan terjadi pada tuntutan MK nanti, kalau memang itu benar dilakukan. Jadi, koreksi masih bisa, dan mengingat setiap tahun, wajar bila IESG itu sejak ciri tertinggi jatuh sekitar 20% itu sesuatu yang wajar, dan itu pun bisa kembali lagi. Karena tahun ini kita pernah mencapai 6.500 kemarin, di bulan Februari, kalau jatuh 20% itu IESG bisa saja kembali ke level 5.600, itu masih wajar. Masih wajar? Masih wajar, dan tapi saya masih optimis sekali, kalaupun nanti IESG betul-betul ke 5.600 dengan berbagai alasan, justru itu time to buy, seperti itu. Karena kalau kita berkaca tahun lalu, 2018, itu IESG terendah di sekitar 5.300an ya, dan itu langsung kembali ke level 64. Itu kita bicara naik 20% dalam jangka waktu yang relatif pendek. Itu bisa terjadi juga di tahun ini. Strategi investasinya memang bagi manajer investasi adalah beberapa sektor lain yang tadi komoditas menampaknya sudah mulai sedikit dikesampingkan, yang masuk kepada consumer goods. Tapi pun kalau bicara mengenai consumer goods, berarti kan juga memanfaatkan momentum saja, Pak Wan. Berarti apakah akhirnya jangka pendek yang diambil oleh manajer investasi? Saya rasa tetap reksadana saham itu fokusnya harus long term, harus minimal 5 tahun ya. Jadi fund manager juga ketika merasih portfolio, sebaiknya juga punya horizonnya adalah mana saham-saham yang akan tetap baik selama 5 tahun ke depan. Oke, jangka pendek bisa fokus ke defensive dulu, tapi tetap juga harus melihat fundamental masing-masing saham. Saham mana yang kira-kira 5 tahun lagi akan menjadi baik dengan program pemerintah yang akan terus berjalan. Nah, biasanya itu Pak Wawan proses dari meracik emiten-emiten yang masuk dalam reksadana saham itu sebaiknya gimana? Misalnya Anda katakan tadi 3 bulan ke depan lebih baik yang defensive dulu, kita bahas nanti, kita jeda dulu. Iya, Pak Mirsa, jam peranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Hai Direksi Channel Pemirsa, kami masih berbincang bersama dengan Bapak Wawan Henrayana, Head of Investment Research Info Vesta. Baik, bicara mengenai dana kelolaan dari investasi reksadana sariah. Begitu kita tahu, di konvensional juga ada penurunan, begitu dari sisi nilainya, kalau sempat kita bahas beberapa waktu lalu, ada juga dana segar yang masuk, dan apakah kondisi yang sama juga di reksadana sariah, Pak Wawan? Dalam artian, ada juga fresh money? Iya, secara nominal memang turun. Ini terutama karena tadi yang saham jatuhnya cukup dalam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi penambahan unit, justru bertambah. Jadi, ada fresh money yang masuk ke reksadana, terutama pada reksadana sariah pasar uang, dan juga ada pada jenis baru, itu dana investasi infrastruktur, atau yang disebut dengan DINFRA. Ini ada fresh money juga, mungkin sekitar 600 miliar masuk ke dalam bentuk DINFRA. Jadi sebenarnya, kalau nanti sahamnya sudah bisa kembali, saya yakin dana kelolaannya akan meningkat. Saya sangat berharap bisa menembus 30 triliun. Dana kelolaan yang menembus dulu nih, Pak, Wawan. Yang syariah. Yang syariah rupiah. Bisa menembus 38, karena kan 28 ya. Harapannya nanti di akhir tahun bisa menembus 30 triliun. Apakah kita juga harus ikutan nih, Pak Wawan, untuk yang belum memiliki reksadana, mungkin masuknya di reksadana yang memang tadi ada fresh money-nya gitu? Iya, untuk... DINFRA. Oh, kalau DINFRA, penjualannya lebih terbatas ya, dan nomornya lebih besar. Tapi, untuk investor pemula, saya sangat menyarankan masuk ke pasar uang dulu untuk sekarang. Pasar uangnya yang syariah juga? Boleh. Boleh. Itu mudah sekali dibeli sekarang, karena di marketplace itu sudah bisa pilih mau yang konven atau syariah untuk pasar uangnya. Dan bahkan yang pasar uang syariah sedikit lebih tinggi dibanding yang konvensional. Oke. Jadi, untuk parkir dana, sambil nanti mau masuk ke saham atau mana, sambil kita menunggu mungkin bulan September atau Oktober, silakan parkir dulu pada pasar uang syariah, jauh lebih menguntungkan dibanding penempatan pada tabungan atau pada deposito. Oke. Lantas bagaimana dengan produk-produknya yang tersedia saat ini di pasar, Pak Wawan? Anda melihat, kita tahu, untuk yang konvensional saja, ini jumlahnya terbatas. Begitu dalam artian, belum banyak dibandingkan dengan pasar modalnya sendiri. Nah, untuk yang syariah bagaimana? Iya, kalau kita bicara pada yang berbasis pendapatan tetap, suku, itu memang asetnya terbatas. Portfolionya yang bisa dipilih terbatas. Karena suku ini lebih kecil dibanding yang obligasi konvensional. Namun, untuk yang pasar uang maupun yang saham, sebenarnya tidak ada restriksi dari sisi asetnya seperti itu. Jadi, riset dana bisa saja masukkan besar, saya rasa tidak akan ada masalah di situ. Oke, berarti menarik. Sebenarnya, kalau kita bicara beberapa jenis reksadana sariah pun bisa menjadi pilihan bagi para investor. Apalagi dengan kondisi market seperti ini di pasar saham, ini bisa menjadi pilihan dengan reksadana saham yang masih memiliki return terbaik. Meskipun tadi dari sisi penurunan nilainya cukup jauh ya, Pak? Bahkan di atas 1 triliun begitu. Iya, memang kalau kita bicara keseluruhan turun. Iya. Tapi sebenarnya kalau investor jeli dan melihat yang kinerja terbaik, top 5, top 10, sebenarnya masih positif. Masih positif secara umum atau bagaimana? Iya. Dan bersaing juga dengan yang konvensional sebenarnya. Jadi kalau kita lihat top 5-nya, itu tetap ada yang syariah masuk ke situ. Oke. Kalau di bawah itu bisa dibubarkan. Tapi, jadi kalau mau milih fund ya yang di atas 10 miliar. Di sisi lain tetap kembali kepada kinerja historis untuk masing-masing fund manager. Kita harus bandingkan bagaimana fund manager ketika terjadi tahun lalu misalnya sedang negatif atau tahun 2017 sedang positif, apakah bisa bidu indek atau tidak. Namun kalau kita bicara pada pasar uang misalnya, sebenarnya itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena secara historis itu sudah yang paling aman. Dan tahun ini pun dengan suku bunga sekitar 6 persen, ya kita bisa mengharapkan pasar uang bisa sekitar 5-5,5 persen. Oke. Yang paling erat kaitannya dengan kondisi market saat ini apa, Pak? Yang ditunggu bagi para investor reksa dana khusus yang berbasis sehariah. Sehingga ini menjadi suatu hal yang perlu dicermati. Apakah mereka sudah mulai bisa masuk begitu time to buy atau masih wait and see? Ya, untuk yang berbasis saham mungkin memang masih banyak tantangan ya. Karena tadi dari sisi harga komoditas itu sendiri, lalu dari sisi pertumbuhan ekonomi dan juga suku bunga. Tapi kalau kita bicara yang pendapatan tetap, tantangannya memang dari ketersediaan produk yang diinvestasikan itu sendiri. Namun sebenarnya yang dilihat oleh investor reksa dana adalah sama, baik itu konven ataupun syariah adalah sebenarnya potensi kineriannya seperti apa. Dan kami yakin bahwa di tahun ini itu bisa positif. Nah, tadi kan Pak Wawan sempat menjelaskan bahwa sambil menunggu fluktuasi market yang kemungkinan masih akan tetap terjadi, lebih baik masuk dulu ke jenis reksa dana seperti pasar uang. Nah, apakah nantinya ketika tiga bulan ke depan, September, Oktober, market sudah mulai kembali kondusif, indeks harga saham kemungkinan kembali naik, pasar uang juga masih menarik atau tidak? Atau justru akan switching lagi? Saya akan sarankan untuk rebalancing sebenarnya ketika mendekati akhir tahun nanti. Jadi lebih fokus ke yang saham. Tapi itu mungkin nanti di bulan September atau Oktober. Pasar uang sendiri saya lihat tetap akan menarik sepanjang dibandingkan dengan deposito. Dan tujuan dari pasar uang adalah likuiditas. Return sebenarnya nomor dua, nama satu adalah likuiditas. Investor bisa tarik kapanpun tanpa biaya. Itu keunggulan dari pasar uang. Dibanding deposito ada pajak. Anda kan sering bilang dari tadi bahwa keuntungannya lebih besar dibandingkan jauh dibandingkan deposito. Perbandingannya seperti apa kira-kira? Ya, misalnya kalau kita lihat deposito adalah 6% dan ada pajak ya 20%, jadi sebenarnya netnya 5%. Saat ini reka deksa dana pasar uang setahun rata-rata di atas itu, sekitar 5,5. Jadi sebenarnya sudah, ya kalau kita bicara persen, ya 10% di atas deposito sebenarnya. Rata-rata ya. 10% di atas deposito. Baik, lagi-lagi bagaimana dengan skema investasi di reksadana syariah? Menurut Anda begitu apakah porsinya dengan 3 bulan ke depan yang Anda katakan masih sangat fluktuatif sampai dengan lepas di bulan Agustus nanti, 3 bulan ini seperti apa strateginya Pak? Ya, untuk spesifik 3 bulan ini, karena kita masih menunggu beberapa katalis ya, saya sarankan lebih defensif saja. Oke. Jadi mungkin sebagian besar pada pasar uang bisa. 50%? Mungkin terlalu besar 50%. Mungkin ya 30-40% pada pasar uang. Oke. Kita tetap investasi pada yang saham, bisa 20%, mungkin 30%-nya pada kedapatan tetap untuk sekarang. Dan lihat nanti kalau situasi mulai kondusif lagi, diswitch ya. Saya akan selalu sarankan nanti ketika sudah menetati September-Oktober, dibalik 5-5-3-2, dimana 5-5-5-nya akan saham. Tapi itu nanti, kalau sekarang jangan dulu. Betul. Oke, oke, oke. Jadi 40-20-30, dalam artian pasar uang porsinya 40%, kemudian 30%-nya di pendapatan tetap, dan 20% untuk reksadana saham. Sementara ini untuk rentang waktu sekitar 3 bulan. Dan nanti setelah 3 bulan ke depan, kita lihat situasi market seperti apa, baru dilakukan rebalancing dengan memperbesar porsinya lagi di reksadana saham syariah. Baik. Pak Wawan, saya sekali waktunya terbatas ini. Terima kasih banyak Pak Wawan untuk sharingnya ya. Semoga ini bermanfaat bagi para pemirsa yang ada di rumah mengenai investasi reksadana khususnya syariah. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Wawan Hendrayana, Head of Investment Research dari InfoVesta. Ya, jangan berancak dari tempat Anda pemirsa, karena di segmen berikutnya kami akan sampaikan update pergerakan indeks di regional Asia dan juga Eropa. Anda bisa turut berpartisipasi, ajukan pertanyaan langsung melalui line telepon maupun WhatsApp interaktif. Kami segera kembali. Kami segera kembali.